Terima kasih Anda masih bersama Outlook Malam dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat menghimbau masyarakat untuk mengawasi munculnya kartu tanda penduduk ganda sebagai syarat utama calon perseorangan pada pelaksanaan Pemilu Kada Karawang 2015. Hal itu diutarakan langsung Ketua Bawaslu Jawa Barat, Herminus Koto kepada wartawan. Menurut Herminus Koto, pengumpulan potokofi KTP memang menjadi syarat utama calon perseorangan untuk maju dalam proses pemilu kada. Sebagai antisipasi munculnya KTP ganda, masyarakat harus ikut aktif mengawasi sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Makanya masyarakat harus didorong untuk ikut mengawasi dari awal tahapan pemilu kada sehingga nantinya KTP yang diajukan oleh calon perseorangan bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau di sekarang ini pemilihan kepala daerah ini ada dukungan perorangan dalam pasangan calon perorangan yang ditandai oleh potokofi KTP. Nah ini kan harus dia melihat apakah KTP-KTP diri dia itu dipergunakan atau tidak. Ini kan juga bisa lebih aktif. Tapi dalam hal kelembagaan adalah lembaga pengawas pemilu ini sekarang maka peran aktif masyarakat ini didorong untuk bagaimana betul-betul masyarakat aktif mengawasi pemilu itu di suruh tahapan. Dari Karawang, Heri Pebrianto, Kemuning TV